Intro Pemirsa perkembangan dunia politik di Kabupaten Jombar semakin dinamis Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangannya berikut kami hadirkan tajum parlemen untuk Anda Bersama saya Primer Fantari berikut tajum parlemen Keberadaan jalur lintas selatan yang ada di Kabupaten Jombar saat ini belum bisa dimanfaatkan dengan baik Padahal tujuan awal pembangunan jalur lintas selatan tersebut adalah untuk meningkatkan perekonomian di kawasan selatan Pulau Jawa Baik dari sektor wisata, perkebunan, pertanian, dan lain-lain Karena selama ini pertumbuhan sektor wisata dan ekonomi kreatif masih berpusat di sekitar jalur pantura Oleh sebab itu meski pembangunan JLS belum rampung 100% Namun paling tidak pemerintah daerah sudah memikirkan apa yang akan dilakukan ke depan untuk menumbuhkan sektor wisata dan ekonomi kreatif di sana Hal tersebut disampaikan oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Hadi Nudin Keberadaan JLS yang menghabiskan biaya triliunan rupiah tersebut harus digunakan secara maksimal untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat Khususnya penduduk sekitar pantai selatan Pulau Jawa Oh, sebetulnya kan awalnya salah satu alasan JLS di selatan itu satu mendongkrak aspek wisata di Jawa Timur Kemudian yang kedua red perkebunan dan pertanian Dua selatan yang dianggung ya Tapi kalau misalkan sampai saat ini pemerintah daerah yang masuk jalur lintas selatan Masuk perkebunan dan pertaniannya juga tidak diadat terobosan untuk meningkatkan edit value dari produk mereka Ini juga akan, dampaknya juga tidak akan, khusus Jember Lumajang itu nanti akan ketinggalan Dari Jember DKJ Jember 1 TV melaporkan Dana alokasi khusus atau DAK merupakan alokasi dari APBN kepada daerah tertentu Untuk proses pembangunan daerah diantaranya sektor pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum Dalam penggunaannya pemerintah daerah wajib membuat laporan yang nantinya diserahkan kepada pemerintah pusat Agar DAK di tahun berikutnya bisa dicairkan Namun Kabupaten Jember ternyata merupakan satu-satunya daerah di Jawa Timur yang belum melaporkan realisasi DAK tahun 2016 Padahal laporan DAK tersebut seharusnya sudah selesai pada tanggal 30 Maret kemarin Namun karena ada toleransi dari Kementerian Keuangan, maka waktu penyerahan laporan masih diperpanjang hingga bulan Mei mendatang Anggota Komisi 11 DPR RI, Dapil Jember Lumajang, Haji Muhammad Nurpurnama Sidi Menyayangkan lambannya pembuatan laporan yang dilakukan oleh Pemkap Jember tersebut Karena jika tidak segera dituntaskan, maka dikhawatirkan pencairan DAK di tahun 2017 akan terhambat Saya pikirkan yang namanya laporan itu sebuah kewajiban Kalau kemudian anggaran itu diberikan oleh pusat, kemudian dilaksanakan oleh daerah Seharusnya kan segera dilakukan Karena memang itu rumus anggaran Diberikan, kemudian dikelola dan dilakukan Jadi sebenarnya sesuatu yang menjadi rutin itu Tiba-tiba ini ada statement dari Kementerian Keuangan bahwa Kabupaten Jember ini belum melakukan Pertanyaannya apakah memang anggaran itu ada tapi tidak dilaksanakan Atau sebenarnya sudah dilaksanakan Tapi kemudian tidak tahu apa alasannya dari pemerintah daerah Ini kebenaran Sementara itu dalam akun media sosialnya PLT Segda Kabupaten Jember Mirvano Mengklaim laporan DAK tahun 2016 sudah diselesaikan Dan dikirimkan ke pemerintah pusat pada tanggal 17 April 2017 Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan Setelah mendengar keluhan dan masukan dari pihak JAK konstruksi Komisi CDPRD Jember langsung bergerak cepat untuk segera memanggil pihak Dinas PU Bina Marga Dan juga pelaksana tugas sekretaris Kabupaten Jember Pemanggilan ini dilakukan untuk meminta penjelasan terkait kebijakan proyek PU Bina Marga Kabupaten Jember di tahun 2017 Yang dimilai tidak transparan kepada rekanan Anggota Komisi CDPRD Jember Rahmat Fah Kurniawan mengaku Selama beberapa kali pertemuan dengan pihak PU Bina Marga Memang tidak pernah ada pembahasan soal proyek pengerjaan Untuk itu hari selasa pekan depan Komisi C akan memanggil PU Bina Marga Dan PLT Sekap Jember untuk dimintai keterangan Mulai dari pembahasan anggaran kita baru sekali memanggil Dinas PU Bina Marga Sumber Taya Air baru sekali Tetapi terkait paket belum Insya Allah nanti hari selasa akan kita panggil dan kita minta keterbukaan itu Karena memang undang-undang PERDA sudah menyatakan bahwa keterbukaan publik wajib Dari Jember DKAJ Jember 1 TV melaporkan Di depan anggota Dewan Perwakilan Masyarakat Jasa Konstruksi menceritakan Bahwa awalnya rekanan jasa konstruksi menyambut positif Perubahan mekanisme yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum atau PU Bina Marga Kabupaten Jember Yang dianggap sudah sesuai aturan Mekanisme tersebut diantaranya penyerahan kompeni profil Pemeriksaan berkas administrasi dan sebagainya Namun dalam perkembangannya perwakilan jasa konstruksi Edi Prasetyo justru mendapatkan jumlah kejanggalan Yakni banyak rekanan yang tidak mendapatkan pekerjaan tanpa ada penjelasan Meskipun mereka sudah lolos verifikasi Padahal jumlah paket pekerjaan sebenarnya jauh lebih banyak Dibandingkan rekanan yang menyerahkan kompeni profil Sementara itu menurut anggota komisi CDPRD Rahmat Fahpurniawan Jumlah paket penunjukkan langsung yang ditandatangani Dinas PU Bina Marga sebetulnya cukup banyak Sehingga jika menganut asas pemerataan dengan satu pekerjaan untuk masing-masing rekanan Maka masih ada sisa lebih dari 200 paket Rahmat mengaku khawatir permasalahan ini akan semakin runyam Jika tidak ada keterbukaan dari Dinas PU Bina Marga Seharusnya PU Bina Marga memberikan penjelasan tertulis dan transparan Tentang alasannya menolak rekanan yang sudah mengikuti verifikasi Untuk plotting tempat, titik, anggarannya juga belum pernah tersampaikan Untuk yang 2017 Sehingga harapan kami melalui surat resmi dari forum masyarakat jasa konstruksi Kita bisa memanggil Dinas PU Bina Marga dan sumber daya air Untuk bisa mengklarifikasi jumlah paket untuk tahun 2017 berapa Titiknya di mana dan siapa yang sudah mendapat paket proyek itu Dari Jumber DKAJ Jumber 1 TV melaporkan Bertempat di pelataran pertukuan bunderan DPRD Jumber Acara sarapan bareng Kapolres ini merupakan kegiatan rutinan setiap hari Rabu Yang diselenggarakan Polres di berbagai tempat secara bergantian Untuk minggu ini acara digelar di wilayah kecamatan Sumber Sari Yang juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Jumber Ayub Junaidi Dalam acara ini Kapolres Jumber mensosialisasikan Untuk mengantisipasi tindak kriminal di wilayah kampus khususnya Karena tingkat kejahatan masih tergolong tinggi tiap tahunnya di wilayah kampus Seperti tindak kejahatan curanmor, miras maupun kegiatan seks di luar nikah masih tergolong tinggi Dalam acara ini Polres juga melibatkan para pemilik kos-kosan Untuk berdiskusi tentang keluhan maupun masukan kepada jajaran kepolisian tentang tindak kejahatan Memang ini yang kali ketiga kita mengadakan sarapan pagi bersama warga Tujuannya adalah menampung aspirasi warga dan apa yang menjadi harapan warga terhadap kepolisian Memang tiap-tiap kecamatan berbeda-beda Beda dengan pertama kali kita adakan di Patrang, yang kedua diadakan di Sekurami, yang ketiga diadakan di Sumber Sari Yang untuk yang sarapan kali ini, karena memang areanya adalah area kampus Di antaranya banyak dari mahasiswa, dari elemen-elemen lain yang menyampaikan permasalahan-permasalahan yang ada Di antaranya adalah curanmor, keresahan terhadap curanmor Kemudian keresahan mahasiswa-mahasiswa yang bisa hamil di luar nikah Nah tadi sudah beberapa alternatif solusi kita sampaikan bersama Dan ada langkah-langkah yang harus kita laksanakan bersama untuk mengantisipasi hal-hal tersebut terjadi Artinya pihak kepolisian mendukung aspirasi warga seperti apa? Oh tentu, karena harapannya kan kepolisian ini bekerja sejalan seiring dengan harapan masyarakat Apalagi itu memang menjadi tugas dan tanggung jawab kita berkaitan dengan keamanan Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jumbar Ayub Jumaydi mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan Polres Jumbar ini Selain mendekatkan diri dengan masyarakat, langkah ini juga sebagai bentuk kepedulian Polres Jumbar terhadap angka kriminalitas Sehingga reaksi cepat menanggapi keluhan warga dapat segera dilakukan Saya mengapresiasi ya apa yang dilakukan dari Polres dan jajarannya Karena dengan adanya acara seperti ini kan ada kedekatan antara masyarakat dengan kepolisian Dan ini memang harusnya bisa ditiru oleh instansi lain untuk kedekatan kepada masyarakat Agar tahu situasi dan kondisi masyarakat di lapangan bagaimana Makanya saya sangat bersyukur pihak Polres bisa memulai ini Dan moga-moga ini bisa berkesinambungan dan bisa bersinergi dengan pihak yang lain Contoh seumpamanya di Polsek ini mengadakan di Polsek sumber sehari Undanglah teman-teman DPR DPR yang didampil sumber sehari gitu loh Aneh-enak mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang memang itu berkaitan dengan aspirasi masyarakat dan sebagainya Kan pihak Polres bisa menyalurkan kepada masyarakat Dari DPRD Jumbarin Yudis Adi Jumbar 1 TV melaporkan Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan mulai membagikan dana alokasi khusus atau DAK triwulan pertama 2017 Sementara itu Kabupaten Jumbar belum kebagian dana tersebut karena terlambat melaporkan pelaksanaan DAK 2016 lalu Masalah tersebut terus disesalkan oleh berbagai pihak di Jumbar Tak terkecuali anggota Komisi 11 DPR RI Dapil Jumbar Lumajang Muhammad Nurpurnama Sidi Menurutnya penundaan transfer DAK tersebut akan berdampak pada terhambatnya proses pembangunan infrastruktur di Kabupaten Jumbar Termasuk transfer dana desa dan perbaikan gedung-gedung sekolah Sebab jika DAK triwulan pertama tidak cair maka secara otomatis triwulan kedua, ketiga, dan keempat juga tidak akan bisa cair Legislator Golkar yang akrab dipanggil Bangtur ini khawatir pertumbuhan ekonomi di masyarakat akan merosot tajam Akibat pembangunan infrastruktur di desa-desa tidak berjalan Akibat ekonomi mulai dari pertanian, hasil perkebunan, hasil pertambangan, jalan yang ada Tetapi perusahaan juga Sekarang Jumbar sedang berkomodisi dengan daerah seletarnya ada Lumajang, ada Banyuani, ada Banyuoso gitu Banyu masuk, termasuk, perbaikan-perbaikan Jalan Oh iya, termasuk ya Dari Jumbar DKAJ Jumbar 1 TV melaporkan Informasi tadi sekaligus melutup jumpa kita dalam tajam parlemen edisi hari ini Anda juga dapat menyaksikan informasi tadi di website kami di www.satutv.co.id Saya Prima Erfantari beserta kerabat kerja yang bertugas Mohon undur diri dari hadapan Anda Terima kasih atas kebersamaannya Sampai jumpa dan salam Terima kasih atas kebersamaannya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton